Hai Assalamualaikum kembali lagi di CTZ time video kali ini aku akan membuat tutorial tentang perakitan meja nakas yang sebelah tempat tidur gitu loh nah ini pertama aku jajarkan berdasarkan ukuran dan jumlahnya masing-masing ada berapa biar gampang ya kemudian kita lihat juga kertas petunjuknya nah ini nanti akan menjadi seperti gambar disitu Oke kita urutkan lagi berdasarkan murnya jadi disitu kan nanti ada jumlah murnya ada berapa ada nomor satu sampai nomor delapan kalau nggak salah ya Nah setelah diurutkan berdasarkan jumlahnya kita susun jadi nanti gampang buat ngambil pakai murnya mana gitu deh lanjut kita buka dulu bornya nah ini aku mau pakai bor aja biar gampang karena kan murnya ada banyak nah bornya sendiri ini aku pakai merek Orion dulu aku beli harganya sekitar 200 atau 300 gitu ya lupa jadi dia udah satu paket Nah ini lumayan untuk ngebor-ngebor hal kecil ya buat ibu rumah tangga daripada pakai obeng lama hahaha Oke lanjut kita urutkan kita mulai dari nomor satu yaitu perakitan si laci meja nya hai 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 Oke setelah di kanan kirinya dibor Ini dirasa kuat maka kita masukkan si alas lacinya Dengan cara seperti di video Kemudian kita masukkan si belakang lacinya Kemudian dibor lagi Untuk bagian belakang laci ini kita butuh sekitar 4 more Dia di kanan kiri gitu masangnya Kita siapin dulu biar masangnya langsung cepat Kalau untuk ukuran meja nakas ini kan tergolong mini ya Jadi menurut aku tuh untuk ngerakit sendiri Mau dengan bor, mau dengan obeng Itu cukup mudah ya Tinggal diikutin tata cara petunjuknya Terus kita urutkan dulu nih bagian-bagiannya Biar saat pemasangan itu tinggal ambil dan tinggal pasang deh Oh iya sedikit saran Untuk memasang si laci ini Kalau bisa sih dialaskan di alas yang agak gelap Jadi ketika kita mau menabur si apa namanya Murmurnya ini Itu bisa kelihatan ya Jadi gak ada tuh bagian yang hilang Nah ini bagian terakhir dari si laci Kita pasang manual dulu depannya Kemudian di belakangnya kita kuatkan lagi dengan obeng Atau dengan bor Finally satu laci meja sudah selesai Nah disini kita lanjut ke laci yang kedua Laci yang terakhir Karena dia cuma punya dua laci Dan untuk pemasangannya itu sama langkah-langkahnya Kayak laci yang pertama Nah ini udah selesai dua lacinya Kemudian kita rakit bagian samping kanan dan kirinya Ini adalah bagian rel si lacinya itu Jadi kita tancapin dulu ke kayunya Kemudian kita kasih mur di bagian tengahnya Kurang lebih seperti itu ya Pasangnya Ini kita mur pakai mur yang kecil Itu pas banget di tengah situ tuh yang bolong Ya Kita bor lagi Biar kuat Kemudian kita pasang si Apa ya namanya ini Ya pokoknya yang warna hitam Itu sesuai dengan lubangnya Jadi kita harus lihat lubangnya itu Dia tidak sampai Apa namanya Nembus Jadi itu adalah tempat si hitam-hitamnya Kayak gitu Ada satu, dua, tiga, empat biji ya Sisanya adalah mur yang panjang Ini kita masukin dulu bagiannya Yang kayu tengahnya ya namanya ya Untuk menyambung si bagian tengah ini Kita pakai mur yang panjang Itu tepat di samping kanan nih kayak gini ya Jadi masangnya dimiringin dulu Nah ini harus masangnya harus hati-hati banget Karena aku tuh Apa ya Meleset gitu deh masangnya Jadi dia nongol Ke kayu atasnya permukaan Jadi merusak deh Ini bagian sebelahnya lagi Itu sama juga pemasangannya ya Kurang lebih Kemudian kita tidurkan Dan kita masukkan dari bagian atas kayak gini Nah untuk merekatkannya itu Kita bisa paku-pakuin Apa Kita pukul-pukul dengan palu Biar lebih kuat Kemudian di bagian yang Apa yang tadi aku bilang bolong itu Itu buat tempat mur yang panjang Nah ini kita pasang juga dengan hati-hati ya Biar tidak Meleset masangnya Oke sudah selesai Bagian kanan kiri Saatnya bagian belakang Ini kita pakai triplek ya Jadi bagian yang berwarnanya itu ke arah belakang Kemudian kita Apa ya namanya Paskan gitu Biar enggak kemana-mana Dan ini dipaku Dengan paku yang halus Jadi butuh palu Untuk memakunya Untuk masang itu Jangan sampai Nojos ke dalam Abis gitu loh Jadi Cuma setengah Kemudian kita Apa namanya Kita Bengkokkan dengan palu Nah ini adalah bagian bawah Dari si Laci nakasnya ya Meja nakasnya Ini adalah Pemasangan kaki Jadi Dia biar tidak abis Kayunya Udah mulai kelihatan Bentuknya Saatnya kita masukkan Si Laci mejanya Nah Udah jadi deh erat kan Jangan Al www. blocked mail Bukossa ос dedi Se Impfnya Daman Botan Suruh Silipsa alkan Subuh Dian Mil... Ya Si Silipis constitutes Tin Ngom Terima kasih telah menonton